Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel Merga Jati Akbar Oh ya Kak di sini saya akan membahas bagaimana cara berbelanja di aplikasi Sopi ya Kak Oh ya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mendaftar akun atau membuat akun di aplikasi Sopi ini tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berbelanja di aplikasi sini bisa kakak lihat di pok di atas sini kolom pencarian bisa kakak lihat yang saya coret-coret ini kolom pencarian silakan kakak ketik sesuatu yang ingin kakak beli atau apapun kakak seandainya pengen beli baju silahkan ketik baju sesuai dengan pencarian kakak aja kakak pengen cari apa ketik aja di situ kita coba ya kak kita coba ketik disini saya akan mencontohkan seandainya saya mau beli baju pria saya ketik baju pria di kolom pencarian atas ya kak langsung aja klik baju pria setelah kita klik baju pria maka akan muncul alaman tentang baju-baju pria yang ada di aplikasi ini ya kak ini saya contohkan seandainya saya ingin order yang ini atau mau beli yang ini saya klik aja itu setelah kita klik maka akan muncul alaman keterangan tentang baju ini ya kak tentang bahan dan ukuran segala macam ada di sini bisa kakak scroll ke bawah nanti kakak boleh baca deskripsi tentang barang ini langsung aja ya kak kita masukkan keranjang bisa kakak lihat disini disini untuk menyimpan barang yang akan kita beli oh iya kak sebelum melakukan pembayaran sebaiknya kakak cat dulu ke penjual ya kak untuk mengetahui barang ini masih ready masih ada atau tidak ya kak kalau seandainya masih ada balasan dari penjual silahkan kakak lakukan pembayaran tapi nanti saya kita masukkan dulu keranjang sini ya kak langsung aja klik keranjangnya nah setelah klik keranjang maka barang tadi sudah masuk disini ya kak bisa kakak lihat keranjang di bagian atas ini kita klik aja keranjang itu bagian atas kita klik setelah kita klik maka barang yang kita masukkan tadi sudah ada di keranjang sini tunggu ya kak kita lepas tuh centang ini nah disini bisa kakak ya lihat ya disini barang yang kita masukkan keranjang tadi saya contohkan saya seandainya pengen beli baju yang ini saya langsung aja check out ya kak bisa kakak lihat di bagian bawah sini ada bacaan kolom check out maka kakak klik aja ini nah setelah di klik maka akan muncul laman seperti ini penjelasan tentang baju dan jasa kirim dan total pembayaran kita ya kak bisa kakak lihat scroll aja ke bawah dibaca oh iya kak biasanya kalau kakak belum pernah melakukan pembayaran biasanya kakak dipandu untuk memasukkan alamat tapi disini karena saya sudah memasukkan alamat jadi langsung aja ya kak nanti kalau seandainya kakak belum masukkan alamat nanti akan dipandu dengan aplikasi ini untuk memasukkan alamat pengirimannya ya kak oh iya kak disini ada jasa pengiriman ya kak bisa kakak lihat disini kakak bebas klik aja ini seandainya kak pengen pilih jne atau jnt atau mungkin yang lain kakak klik aja disini karena disini banyak pilihannya oh iya disini bisa kakak lihat yang ini tulisan merah pilih waktu pengiriman kakak klik dulu disitu untuk pengaturannya nah setelah kakak klik maka disini kakak akan dipandu untuk memilih pengiriman setiap saat atau kita centang saja yang atas ya kak setelah itu kita konfirmasi oke nah setelah kita konfirmasi maka otomatis akan ada tanggal waktu pengiriman ya kak nah disini ada total bayaran kita ya kak disini harga baju sudah tertera bersama harga ongkirnya ya kak sudah bersama ongkir nah disini kakak untuk jasa metode pembayarannya kak kakak bebas mau pilih jasa pembayaran dari mana karena disini juga banyak dari indomaret atau transfer bank atau dari alpha tapi disini saya hanya pilih buat saya contohkan saya klik dulu ya kak biar lebih jelas setelah di klik maka akan muncul seperti ini ya kak banyak pilihannya tapi disini saya mencontohkan hanya di alpha ya kak karena disini saya lebih dekat sama alpha oh iya kalau kakak misalkan pilih pembayaran transfer bank berarti kakak transfer bank kalau lewat indomaret berarti kakak bayarnya di indomaret jadi kita langsung aja konfirmasi ya kak setelah dikonfirmasi maka disini pesanan kita sudah pas ya kak disini total pembayaran kita ya kak disini bisa kakak lihat sendiri di bagian bawah ada kolom buat pesanan maka langsung aja kita klik ya kak kita klik buat pesanan sinyalnya lemot nah disini sudah tertera ya kak disini kode pembayaran kita kita tinggal setor aja disini dikasih alpha nanti otomatis mereka tahu kita langsung aja tekan oke ya kak nah setelah kita tekan oke maka barang yang kita buat pesanan tadi ada di menu belum bayar kalau seandainya kita sudah melakukan pembayaran maka dia akan pindah disini terus kalau barang itu sudah dikirim oleh penjual maka akan pindah ke sini begitu seterusnya ya kak kak bisa cek sendiri nanti di aplikasinya kita oh ya disini karena tadi kita baru buat pesanan saja ya kak jadi disini kalau kak ingin bayar kak klik aja ini bayar sekarang kak klik ya untuk melihat kode pembayarannya kita klik bayar sekarang nah disini kode pembayaran kita tadi kak yang kita buat pesanan tadi jadi kakak datang aja ke alfamat kalau seandainya kakak ini saya contohkan ke alfamat ya jadi kita datang ke alfamat kita berikan ini kepada kasir alfamat jadi pihak kasirnya otomatis sudah tahu ya kak nah setelah itu kita langsung oke aja ya kak caranya sangat gampang ya kak setelah kita bayar di alfamat maka otomatis barang yang kita bayar tadi akan pindah ke sini secara otomatis ya kak jadi kak tunggu aja pengiriman barangnya dari pihak si penjual ya begitu aja kak informasinya ya kak semoga kak mengerti dengan penjelasan saya yang belum paham silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini ya kak ya oh iya kak sebelum akhir video ini silahkan kak subscribe dulu video ini dan nyalakan tombol loncengnya ya kak agar saya bisa mengembangkan video ini lebih baik lagi terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih